Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat cerama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, Comment, dan share video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumul Wawirun Selamat datang di channel kajian eksklusif Terima kasih 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 Nah mungkin itulah yang dikatakan Silahkan ini tidak takut Hentak pada orang tuanya Nah ini ada kasus Jadi ini mungkin sudah Takut ya Jadi nakpalnya sudah akut gitu Sehingga apapun Sampai kan oleh Bapak atau orang tua dikayangannya Kak Kodega tadi Oke Jangan dia yang Kodega Maka dia Maksudnya Sama sekali tidak menggirakan orang tuanya Jadi akhirnya baik orang yang seperti berusaha Iya Baik Jadi seperti orang tua dengan anak-anak ini Baik Bapak ini langkah-langkah apa yang mungkin dari pangkalanmu Bapak barusan bicara tiga kali Tiga kali yang saya dengar barusan Orang tuanya mau menyampaikan apapun Orang tuanya mau bilangin apapun Anaknya pun tidak mau mendengar semua Kenapa? Karena modelnya masih satu model pak Model auditori Gitu pak Sekali-sekali model visual dan mungkin kinestetis pak Kinestetis itu dengan sentuhan Mau nyungunya dulu dengan peluk Dengan cium Dengan bersama Gitu Atau nanya-nanya perlu contoh Misalnya Aisyah itu visual agak kinestetisnya pak Jadi saya mesti tunjukin Dan saya mesti elus Saya mesti pegang gitu loh Baru dia tersentuh gitu loh Kalau dengar doang jadi musuh Ibunya auditory Aisyah visual Musuhat Gak mengakluk Apapun semua kata-katanya ditolak Saya bisa memainkan gitu loh Sehingga saya cukup teman kepada mereka Bapak tahu ketika Aisyah gak sorat Saya gak bilang Kau mau ngalah sorat Biar dia lihat Biar dia lihat Biar dia lihat Lihat Bukan biar dia betul Biar dia lihat Biar dia lihat Biar dia lihat Saya begini pak Biar dia lihat Biar dia lihat Tidak Biar dia lihat Saya lakukan ini Ibu bicaru Saya menangis pak Saya penangis pak Maka saya mau Kadang saya live di Instagram Sebelumnya saya Bapak live di Instagram Kamu ikuti Bapak ya Bapak gimana Saya live di Instagram Saya cerah sama momo lagi Saya kasih komentar Bapak masih nonton Masih Lihat Bapak Bukan benar Bapak Bapak tahu Bung Karno itu Dipenyalah Kalau kita seumuran kasih tahu Bung Karno itu ya Bung Karno itu auditori sekali Kalau berbicara Ulah-ulah dan jelas ngomongnya Dan sering diulah-ulah Wahai para pemuda Wahai para penerus bangsa Aisyah Selalu begini Beratus-ratus kali terjadi seperti ini Setiap saya bicarakan Dia akan Hai saya Hai seumpah Mau apa ya Enggak butuh Dia selalu dengan bahasa-bahasa seperti ini Dan kalau Bapak gak memasai bahasa anak-anakku Gak bisa Pak Bapak-bapak lagi jadi Bapak Karena mesti tahu Gitu loh Aisyah mempunyai dengan bufferan apa Bufferkan Masih online Online berbapak terus ya Oke Bapak ceritakan Bapak ceritakan Jadi ikuti tugasnya Berpakaian tak seperti itu Berpakaian dia Warnanya Tapi jangan merah Seperti gak suka warna merah Bintang partai Hei lu merah lu Pakai bahasa Bahasanya dia Pakai sepatu Mereknya sama Ini Pak Kadir Kenalkan Ini Pak Kadir Beliau asisten saya Ini saksi Saksi Sepatu saya itu Mereknya sama Sama anak saya Biar saya Mereka itu idola Pak Ektel Pak Dan iya sepatu saya sama dia Saya akan menggunakan bahasanya Gitu Saya suka memotivasi orang Saya minta Memotivasi orang Saya dibully Pak Di sosial media Itu dikata-katain saya Saya bilang Kamu juga akan dibully Tenang aja Kenapa Karena satu bulian Itu naik satu derajat Satu bulian Satu naik derajat Bapak di fitnah Di fitnah sebagai ISIS Di fitnah sebagai Syia Di fitnah di fitnah Satu fitnah Satu derajat Satu fitnah Satu derajat Tidak ada masalah Dikata-katain Terhapus satu dosa Dikata-katain Terhapus satu dosa Oke Cik Yang penting kita hijrak Oke Dengan cara seperti itu Pak Maka jadi Bapak yang menyerangkan Dan menghibur Terhibur semua anak-anak Kalau itu sudah terjadi Menangiskan Depan mereka Duduk sama mereka Peluk mereka Selama ini Bapak yang salah Iya Pak Bapak yang salah Anak Bapak yang salah Karena belum maulunin Yuladu alal fitrah Bersifat Mau kasih warna Apapun Itu karena Bapak Mudah-mudahan Kita semua dan Bapak Bisa memperbaiki Dan ucapkan kata-kata maaf Yang tulus dari Selamat menikmati Itu gimana caranya kita tahu Bahwa si anak itu Pilihan sifat Salah satu dari itu Tes Pak Caranya coba Tes Tes Bapak berjalan Sama anak-anak Dia tuh lebih suka Memperhatikan darangan Atau ngobrol Atau diam Seperti anak bapak Dia Seperti anak bapak Itu kinestetis Caranya sentuh Belum cium Itu visual Kalau mau nyuruh Pakai WA Pasti dibaca Ngobrol Mau ngepawel Dia mau di auditori Dia mau di dengar Makanya tadi sentes Presiden kita pertama Apa Bukano Auditori Kenapa Kalau mau ngecerah Deges Renyah Wahai pemuda Wahai para pemudi Wahai generasi Tidurus bangsa Kan sama semuanya Pahanya Di ulang-ulang Seperti hari ini Seperti di stadion utama ini Seperti detik ini Seperti sekarang Selesai Udinya Ngobrol begitu Di ulang-ulang Gitu kan Di ulang-ulang Gitu Jelas Suaranya degas Langkah Itu tipe auditori Pak Hato Kinestetis Suaranya Kal Kita Untuk mengamalkan Yang saat ini Sudah bisa capai bersama Dalam kebangunan Mudah-mudahan Kita bisa mengamalkan Garis-garis pusara Luar negara Yang berlalu susung Oleh Beberapa Mati-mati Kita akan menggalakkan Para petani Pak Hato Kira-kira 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 Pahadibi Cepet Visua Karena Kira-kira 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 Kira Kira-kira Kira 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 Bagaimana Karis-tetis Pak Hato Abidibi Ngomong Apa Ini terbari Kira-kira Nyantuk Abis Pak Hato Sya Pak berpustur itu aja kalau repot kira seperti habis berpustur siapa? kaya langsung kaya langsung jika langsung yang memimpin takkan kubiar setetes darah tumpah di tanah rencong yang berjasa ini merdeka 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 bumega kadang visual, kadang auditory padahal kira-kira 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 di sini dia sudah komunikasi sama bapak saya yang notabene padahal dia belum pernah mengalami Allah Subh Allah Subh Subh Allah Subh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin saya memegang buku saya inginan saya contoh biar gimana pun enak memegang buku karena mirip-mirip seperti ayahnya saya akan membakar sama itu loh dan saya benar-benar ada sebuah emosional kalau beliau cerama emosional setelah memegang siapa Yes B Yes B Kinesetis hmm saudara saya di fitnah jadi presiden kalau mau di kita jadi presiden Pak habis Yes B siapa Yes B Yes B Yes B B Keputu hampudah saya melihat ada dua pemerintah yang dalam tubuh Pak Jokowi beliau aslinya itu siswa kalau ngomong itu lagi berusukan ya sepatu biru nggak bisa apa-apa Waktu bersuka dia ngomongin cepat Tapi begitu di depan kamera Hilang ini Ambil sudut panas Dengan kamera yang lepas jadi Movie Kadang-kadang menjadi auditory Kenapa? Karena yang salah tanya-tanya Gak usah hanya itu sama Presiden Jokowi Kalau saya jadi Presiden Gak mau jawabannya seperti itu Karena akan membuka Kedongnya Beliau sebenarnya gak menonton Tapi dia paksa untuk bicara seperti itu Beliau bapak yang balik Bapak itu ngajak menonton anak-anaknya Udah Kalau ada kesalahan begitu Itu kan digemar-genurkan Diviralkan Cukup Cukup Doain aja Beliau semoga Beliau menjadi orang yang kuat Dan menyingkirkan Orang-orang jahat di sekitarnya Amin Dan juga beliau menyadari Untuk jangan mau lagi jadi Presiden Amin Amin Ada dua pertanyaan Gimana kalian bisa jawab nanti Di Anul Assalamualaikum Saya salam guru Saya sudah Saya sudah Coba Berterakan seperti yang yang Ustaz sampaikan Kepada kulit-kulit saya Tapi fitiknya mereka justru tidak sopan Dan menganggap saya teman sebaya Anda yang merasa tidak sopan Anda dianggap teman yang udah Anda dianggap sumbangan sopan Anda dianggap teman Memang harus Guru harus menjadi teman Nongkrong bersama mereka Main bola Bersama mereka Whatsapp Kenapa? Ada masalah apa? Saya guru pak Saya dosen di dalam universitas Saya guru SMA Ada guru kena Dan ketika saya datang Saya itu hari-hari Pak Kau 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 ya ampun gitu nanti baru kalau kami dengar menganggap saya teman sebahaya sehingga saya kembali degas kepada mereka gak usah degas-degas kepada mereka jadi bagaimana saya harus bersikap supaya bisa dekat dan senang pada saya tetap hormat gak apa-apa jadi teman jadi teman akrab, bercanda tawa bersama, gak ada masalah saya nonton bioskop itu sama teman-teman mahasiswa saya kenapa? karena saya senang berjawab dengan mereka apalagi dengan para mahasiswi saya, buruk aku akan bersama mereka bercanda bersama mereka, main bola bersama mereka, saya dikerjain sama anak-anak saya, anak murid saya saya dikerjain, kami main futsal ya, main futsal tapi saya gak dapat bola sekalipun gak dapat bola dan saya gak kesinggung saya gak dapat bola saya tunggu, begitu dapat saya kapil, saya bawa pulang waaah, begitu caranya asik aja gitu loh ya, waktu itu bapak sampai bapak ada di kipar aja tau gak, satu grup sama saya yang tendangin ke saya juga malah salah malah salah caranya asik aja bagaimana kita kan yang halus karena yang kakak beradik tiga orang ingin menaikkan mama umroh kasih uang, kamu lewat kamu karena emang papa sudah lama meninggal naik umroh bersamanya tapi mama memperisahkan kalau mama akan umroh kalau kami sudah menikah ya menikah sedangkan kami belum bertemu dengan jodoh masing-masing ya temukan kalau tumpang itu gampang kalau yang parolita gampang ini yang menurut saya itu orang tidak sepertinya karena dia hampir dari belakang tadi berdiri 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 ber cepat berdiri ini belum tingkat kamu yang kulis ini jadikan diri untuk berhubungan susahnya gimana udah bekerja tampak ada kubisnya loh udah menikah udah menikah diri pepes, susahnya gimana sih saya menjodohkan banyak sekali ngapain pekot ngapain susah jangan dibikin susah dan karena saya orang Jakarta dan kita mungkin ketemu akan beberapa bulan lagi kalau sini Jakarta saya katakan dia udah datang ke pengajian saya pulang ke bawah suami langsung acak waktu angku sekalian gitu loh dan para pria juga begitu belum mau belum ditak datang ke pengajian saya pulang ke bawah istri asal kau ikuti nabi Apa itu bila kau dikai wanita karena kecbandingan Allah Mbak Kau Mbak Kau Mbak' Taudi keburukan Bila kau nikai wanita karena kekayaannya Allah Mbak Kau Mbak Kau Mbak 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 kleine Mbak Kau Mbakusi Mbak Kau Mbak Mbak Kau Mbak Kau Mbak 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 Kau Mbak 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 kau Mbak like maaf tapi bila kau punya hewati sangat ketakwaan itu udah jelas kau punya ngaji kok, ketemu di masjid kok udah, selesai aku harus saya yang maju oh nikmat apa kali baik, demikian udah jam 5, saya mohon amin dan nanti kita ketemu lagi nanti malam di dan mudah Allah s.w.t mati kita pada akhir dan menjadikan kita orang tua yang Tuhan bersatu mari kita berdoa ada di antara kita yang sakit kita berdoa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Orang yang sehat, khusus yang menulis surat Ustadz, Mama saya sedang kesadaran sakit. Mohon doanya agar Mama saya tidak sembuh. Semoga Allah sebarang telah mengangkat penyakitnya. Mohon doanya, amin untuk semua. Alah aslinya, wali kulin yakin salihah. Wala khabati Nabi Muhammad SAW. Wa ila kulana, wa ila kulan. Wa ila kullu hadirin wal hadirat. Biarin Allah karim, ya Allah tersyafiq. La shifawin, la shifawaka. La shifawin, la shifawaka. Wa ila kulan, wa ila kulan. Mungkin di antara kita, ada yang belum dapat jodoh. Ya Allah, ya Allah. Dengan pasca pengajian ini, dengan berkah pengajian ini. Dengan mengunisat suratul fatihah. Dengan mengunisat suratul fatihah. Oleh sifatul fatihah. Wa ila kulan, ya Allah. Wa ila kulan, ya Allah. Wa ila kulan, ya Allah. Allah jadikan setiap pahalat keluar yang satu kurun dari suratul fatihah. Allah jadikan mudah mendapat jodoh bagi yang belum. Bagi yang belum dapat, ya Allah. Bagi yang sudah, tidak usah. Bagi yang mudah, setiakan saja dengan pasangan yang saat ini. Alah hasilnya, oleh kulan yang disolehah. Bagi yang berkata, oleh khatir Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bukan yang susah mencukmu. La salah illa ma'at-ra'u salah. Wartal-wartal-wartal-wartal-wartal-wartal-wartal-wartal-wartal-wartal. Ada yang rezekinya belum lancar. Maka, dengan sebabnya pengajian ini, dengan sebab pengajian ini, dengan maka dari Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah, ketika mengatakan gunfayanan, Allah kuat rezeki kita berlimpah ruang. Dengan kita menjaga keimanan dan ketakuan. Allah jadikan kita orang yang kaya dan selalu berkecukupan dengan rezeki yang Allah sampaikan. Ya Allah. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.